Intro Satres narkoba Polres Sebo kembali berhasil menangkap pengedaran narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 9 Mei 2018 di dua TKP berbeda. Setelah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, tim operasional dipimpin kasatres narkoba Polres Sebo AKP Subhan berhasil menangkap Idris Lana Saputra 23 tahun bersama rekannya Adinda Diantini alias Chelsea 27 tahun di jalan 2 poros unit 4 kecamatan Rimbu Gujang. Dari kedua tersangka diamankan satu paket sabu, satu buah HP merek Nokia, dan satu unit sepeda motor Honda Scoopy. Diketahui bahwa perempuan bernama Adinda Diantini alias Chelsea merupakan desidivis yang baru 6 bulan bebas dari penjara. Selanjutnya dua tersangka bernama Noki Irawan, 31 tahun, dan Endi, 17 tahun, berhasil ditangkap di Simpang Lopon, kecamatan Tebo Ulus, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tersangka Noki sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap dengan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam jenis badik. Namun anggota dengan sigap dan bertindak tegas terpaksa menembak tersangka yang mengenai kaki kiri tersangka. Dari kedua tersangka diamankan 9 paket sabu-sabu, 1 unit sepeda motor, 1 buah HP merek Nokia, 1 buah timbangan digital, 2 pak plastik klip, 1 kotak rokok dan hil, serta 1 buah senjata tajam jenis badik. Keempat tersangka kemudian digiring ke Mapol Restabo guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berhasil mengamalkan kepada orang tersangka, kita amankan di dua tempat berbeda, yaitu yang pertama itu di Jalan Poros 2 di Babujang. Kita amankan pada hari Rebu, tanggal 9 Mei 2018, sekitar jam 13.90. Kita amankan satu orang, lagi satu perempuan. Berhasil menarik kendaraan, kita stop, kita berhentikan. Kita amankan satu paket sedang sabu. Setelah itu, dari pengambangan situ kita amankan lagi, dua orang lagi tersangka. TKP-nya berbeda, di Sipang Lopon, kecepatan Tepulu. Kita juga amankan dua orang tersangka, dua orang lagi lagi. Kita amankan, kita masih mengamankan, 9 paket sedang sabu pada saat. Di tangkap kedua ini, kita juga upaya agak si keras ya. Karena pada ditangkap, pesan kaya satu lari, emangnya satu lagi, melakukan perlawanan di bawah saja menyerang kota saya. Pasal kita upayakan upaya yang terukur ya. Upaya terukur, kita tembak kemarin kaki sebelah kiri. Terus ya, setelah tertembak, dia terjatuh, bisa ditamankan, itu bisa ditamankan bersabu di kantong. Dari Jambi, Mas Mullah di Tribrata TV, Salam Tribrata.